Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khuati rahimahkumullah Alhamdulillah Kujut syukur kepada Allah SWT Yang memberikan kita hidayah Yang memberikan kita taufik Yang memberikan kita nikmat Di bulan puasa yang penuh barakah ini Allah SWT masih memberikan kita Kenikmatan yang luar biasa Bertemu dengan bulan suci Ramadan Meskipun di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini Kita masih bersyukur kepada Allah SWT Karena Limpahan rahmat Allah SWT Di bulan suci Ramadan Tidak berkurang dengan kondisi yang seperti ini Ikhwati rahimahkumullah Pembahasan pada pertemuan kali ini adalah Sebuah hadis yang direwetkan oleh Ibn Abbas R.A.W.A. Bahwasannya Hikayat tentang Sayyidina Umar R.A.W.A. Ketika bertolak ke Syam Lihar bin Rum Untuk persiapan berperang kepada Bangsa Rumawi Yang ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A. Bertemu dengan Sahabat Nabi S.A.W.A.W.A. Di Syam Yaitu Abu Ubaidah Ibn Jarrah Disambut Dengan sahabat-sahabat yang lain Seperti Mu'atib Fijabal Beliau Menjegah Atau menyambut Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A.W.A. Dan memberitahu kepada Umar Ibn Khattab R.A.W.A.W.A. Bahwasanya Di negeri Syam Sedang terjangkit Obah Penyakit Menular Yang membahayakan Jiwa Manusia Mendengar hal tersebut Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A.W.A.W.A. Menahan Untuk tidak masuk ke negeri Syam Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab Bertanya Bermusyawarah Meminta pendapat Dengan sahabat-sahabat yang lain Begitu indahnya Sikap Sayyidina Umar Ibn Khattab Ketika itu Sayyidina Umar Ibn Khattab Meminta Ibn Abbas Untuk menghadirkan Kau muhajirin al-awalin Mereka yang berhijrah Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada periode awal Kemadina Beliau Sayyidina Umar Ibn Khattab Bertanya Apakah kita harus Masuk ke negeri Syam Yang disana sedang terjangkit wabah ta'un Penyakit menular Ataukah kita kembali ke Madinah Kemudian Sahabat kaum muhajirin Berbeda pendapat Sebagian mereka Meminta untuk meneruskan Perjalanan yang menuju Syam Dan yang pendapat yang kedua Yaitu Meminta Sayyidina Umar Ibn Khattab Untuk kembali ke Madinah Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A. Meminta pendapat Para sahabat yang lain Yaitu mereka Kaum Amsor Begitu pula dengan kaum Amsor Mereka berselisih pendapat Sebagian Meminta Umar Ibn Khattab R.A. Untuk melanjutkan perjalanan Menuju Syam Meskipun disana terdapat Mereka adalah pembesar-pembesar Memutuskan Untuk tidak melanjutkan perjalanan Memasuki Negeri Jam Yang sedang terjangkit wabah Menyakit menular Kemudian Sahabat Nabi S.A.W. Yang pada saat itu Sebagai Kaib Atau pemimpin Atau bisa dibilang adalah Saya dikatakan Sebagai jenderal Pemimpin tentara Pada saat itu Kemudian Abu Al-Baidah R.A. Bertanya kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab R.A. Afirarun Minqadarillah Apakah Kita akan lari Dari takdir Allah S.W.T Yang dimaksud adalah Dengan lari Menggindar Kemadinah Untuk tidak Memasuki Negeri Syam Kemudian Umar Ibn Khattab R.A. Tidak ingin berdebat Kepada Abu Al-Baidah Ibn Jarrah Yang pada saat itu Sebagai pemimpin Tentara Di Negeri Syam Umar Ibn Khattab R.A. Karena Tidak ingin berdebat Dengan Sayyidina Abu Al-Baidah Ibn Jarrah Beliau mengatakan Sesuatu yang Sangat amat melihat Yaitu Dengan menjawab Iya Saya berlari Saya menghindar Dari satu takdir Allah Untuk menuju takdir Allah Yang lain Beliau Syedina Umar Ibn Khattab Berarti Allah Memisalkan Menganalogikan Dengan sesuatu Yang sangat mudah Difahami Beliau Syedina Umar Ibn Khattab Memberikan contoh Kepada Abu Al-Baidah Ibn Jarrah Yang bertanya kepada Umar Ibn Khattab R.A. Aro'ayita Bagaimana pendapatmu Jika Engkau memiliki Unta Yang akan Engkau Kembalakan Di sebuah lembah Dan disitu Terdapat Dua lembah Lembah yang Satu sisi Memiliki Lahan yang Sangat amat subur Dengan rumput Yang sangat hijau Pohon yang Sangat rindang Dan sisi yang lain Terdapat Pohon Terdapat Tanah yang Sangat tandus Bagaimana pendapat Kalian Pendapatmu Bahaya Abu Al-Baidah Apakah Engkau akan Mengembalakan Pohon tangu Di tanah yang Tandus Maka itu juga Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Ataukah Engkau akan Mengembalakan Untamu Di tanah yang Subuh Dan itu adalah Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari situ Sebuah pelajaran Yang amat Sangat penting Yaitu Berusaha Ikhtiar Untuk Tidak Terjangkit Wabah Untuk Tidak Terjerus Kepada Mabarak Yang lebih Besar Tentu Sayyidina Umar Ibn Khattab Mengumamakan Bahwa pasukannya Kaum muslimin Dengan Unta yang Sedang Digembalakannya Apakah Sayyidina Umar Ibn Khattab Akan memilih Kelahan yang Subuh Ataukah Lahan yang Tanus Tentu Hal ini Semuanya adalah Satu Takdir Allah Dan Bertolak Kepada Satu Takdir Allah Yang lain Kemudian Pada saat itu Datanglah Sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Abdurrahman Ibn Auf Yang Dengan Kedatangannya Abdurrahman Ibn Auf Memberikan Pencerahan Yang Pada saat itu Sangat Amat Diperlukan Oleh Kang Muslimin Dengan Datangnya Abdurrahman Ibn Auf Dan pendapatnya Yang sesuai Dengan Sabda Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya Ya Kul Sallallahu Aleyhi Wasallam Hida Sami'atum Dibi Bi Ardin Jika Kalian Mendengar Suatu Wabah Telah Terjangkit Di Suatu Daerah Fala Daktum Aleyh Maka Jangan Kalian Masuk Kedalam Wabah Wa'idha Waqa Abi Ardin Wa'antum Biha Dan Jika Wabah Penyakit Itu Menimpa Selatu Negeri Dan Kalian Berada Di Dalamnya Fala Takhruj Firor Min Maka Jangan Kalian Lari Keluar Dari Negeri Tersebut Maka Dari Situ Firman Sabda Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menguatkan Pendapat Omar Ibn Tata Raudi Allah An Untuk Bertolak Kemadinah Dan Tidak Melanjutkan Perjalanan Ke Negeri Syah Dikayat Ini Asar Sohabat Ini Menjadikan Tindakan Kita Sikap Kita Di Tengah Pandemi Penyedaran COVID-19 Ini Sesuai Dengan Apa Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yaitu Untuk Tidak Menyerumus Menyerumuskan Kita Kepada Mabarak Yang Lebih Besar Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Kita Kenal Labar Walabir Walatul Qubi Aijikum Ilat Tahlukah Dan Jangan Kita Menyerumuskan Diri Kita Kedalam Hal Yang Mampu Menghancurkan Kita Mudah Mudahan Hadis Ini Dapat Kita Ambil Manfaat Dapat Kita Ambil Iber Pelajaran Sehingga Kita Mampu Bersikap Di Tengah Pandemik COVID-19 Ini Mudah Mudahan Kita Semua Diberikan Keselamatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat Wabah Ini Dan Memberkahi Kita Semua Di Tengah Bulan Suci Ramadhan Ini Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberi 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 sub indo by broth3rmax